tak terasa saat ini akan dilakukan proses panen terakhir untuk kandang klosos letter U atau yang model teguk dengan populasi 10.000 ekor untuk sisa ayam saat ini kurang lebih ada 2650 ekor setelah beberapa kali kemarin dilakukan untuk proses panennya dan saat saat ini rencananya akan dipanen habis seperti apa untuk tahapan proses panen dengan umur ayam broiler kisaran 38 hari untuk perataan bobot berapa teman-teman bisa simak video ini sampai selesai saat ini kita akan coba melakukan proses panen di lantai bawah ini untuk memudahkan dalam proses penangkapan kita bisa melakukan penyekatan agar lebih mudah dalam penangkapan untuk proses penimbangan sendiri kita melakukan penimbangan 11 ekor ayam broiler selamat menikmati selamat menikmati 326 untuk bobot ayam broiler dengan timbangan 11 ekor ini mendapatkan bobot 32,6 kilo ini kalau untuk ayam broiler 11 ekor kita tinggal bagikan 32,6 dibagi 11 ekor jadi untuk perataan bobot ini kisaran 29,6 kilo untuk timbangan sendiri untuk 11 ekor bermacam-macam ada yang 31,4 32,0 sampai 31,8 setelah selesai dalam proses panen nanti kita bisa kalkulasikan dari jumlah ekoran dibagi dengan intonasi yang kita dapat itulah nanti kerataan atau VW panen yang kita ambil saat ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 3, 1, 8 1, 2, 3, 2, 8 Saat ini untuk proses panen pertama dalam satu mobil ini Ini mendapatkan ekoran ayam broiler 1.408 ekor Setelah kita kalkulasi untuk BW sendiri di angka 28,8 kg Dengan umur pemeliharaan ayam broiler 38 hari Dengan sistem klosos letter O atau model tepuk Dan mungkin cukup dulu video kali ini Kita sambung lagi di video selanjutnya Untuk teman-teman yang baru bergabung dan melihat channel ini Bisa tonton video channel unva broiler Di situ sudah banyak video seputar perawatan Dari kandang klosos rumahan sampai pembuatan untuk kandang klosos Terima kasih telah menonton!